Rp studio tutorial disini Halo om-om dan ibu-ibu enjay Oke cara mudah untuk memasang alarm di HP itu caranya gampang sekali kalau teman-teman baru menggunakan HP kayak gini itu otomatis bakalan kebingungan juga ya untuk cara pasang alarmnya sebenarnya kalian hanya perlu untuk mencari aplikasi jam cari aplikasi jam itu jangan di Google kayak gini guys Nah kalau disini itu enggak bakalan masuk ya enggak bakalan masuk ke aplikasinya jadi kamu harus mencari di menu sini nih ini kan cari menu ya ini kalau dicari satu-satu bakalan pusing kamu kayak aja jam nah nanti bakalan muncul seperti ini guys ini paling atas dan satu-satunya kalau cuman ada ada satu aplikasi jamnya setelah muncul kayak gini langsung aja dibuka seperti ini nanti disini ya menunya alarm terus disini menu jam disini stopwatch disini pengatur waktu kau tentu pilih yang alarm aja lalu disini klik tanda plus yang ada di bawah guys setelah diklik ini kan bikin alarm baru nah kamu bikin bikin aja misalkan mau bangun jam 5 terus disini bikin menitnya atau lebih 10 atau lebih berapa gitu ya Nah untuk pengaturan daringnya itu kalian pengen berdering sekali klik yang berdering sekali kalau pengen khusus itu nanti dia bakalan mengulang-ulang terus guys jadi untuk nada alarmnya itu bakalan diulang yang ketika HPnya belum dimatikan alarmnya misalkan nih kalian udah bangun terus matiin alarm yang lagi bunyi itu udah beres ya kalau berdering sekali itu hanya sekali berderingnya guys nanti disini kamu klik aja save Nah jadi kalau ada alarm yang lagi aktif itu biasanya berwarna merah ataupun warna ijo ya tergantung dari pengaturan HPnya kalau ini warna merah ini kalau udah mau dimatikan klik aja kayak klik ini cuman kalau alarmnya udah berbunyi itu nanti bakalan muncul di halaman sini guys nah di halaman menu utama ini tuh bakalan muncul alarm yang sedang menyala itu tinggal dimatikan aja Hai lalu kalau mau bikin daftar alarm yang lebih banyak lagi tinggal klik aja tanda plus lalu bikin alarm-alarm lain misalkan ini aku ada dua alarm ini bisa diaktifkan semuanya dan juga bisa dimatikan semuanya jadi itu dia secara mudah untuk memasang alarm di HP semoga info ini bisa tidak bermanfaat buat kalian semua tinggalkan dijelaskan di komentar kalau masih ada pertanyaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih